Dalam mitologi Jawa, burung gagak sering didentikan dengan pembawa kabar buruk. Konon, apabila sebuah rumah dihinggapi burung gagak, atau sekedar terbang berputar-putar dan bersuara, maka orang-orang yang mendengarnya akan mulai gelisah. Karena itu berarti, dalam waktu dekat akan ada orang yang meninggal. Sejak dulu, manusia memang punya banyak kisah tentang hewan-hewan jahat di sekitarnya. Apalagi hewan-hewan yang kerap muncul tiba-tiba di area rumah pada malam hari yang selalu penuh bahaya dan ancaman. Sebab, jangan-jangan itu adalah hewan kiriman seorang dukun untuk mencelakai. Yang patut diwaspadai dan juga diciterakan negatif sebagai kiriman bah dukun sejak lama adalah ulat bulu. Hewan melata kecil yang umumnya hidup di pohon, di daunan, dan kebun. Makanya kemunculannya yang tiba-tiba di dalam rumah dan biasanya hanya seekor, sampai sekarang masih banyak dipercaya sebagai media santet. Terlebih lagi, jika ia datang pada tengah malam. Benapa kesan mistis? Ulat bulu kiriman dukun memiliki ciri fisik berwarna hitam. Dan jika ulat bulu hitam yang masuk ke rumah benar-benar perantara santet, maka penghuni rumah akan mengalami kepanasan pada sekujur tubuhnya. Gejala lainnya juga bisa menyebabkan gatal-gatal berkepanjangan dan lumpuh seketika. Setidaknya, seperti itulah kepercayaan yang beredar. Karena karakteristik masyarakat Indonesia memang memiliki kecenderungan pada ritual dan kekuatan magis. Kepercayaan terhadap ilmu supranatural yang bikin masyarakat tertarik menggunakan ilmu-ilmu goib untuk membantu problem kehidupan. Makanya akan selalu ada yang menyambangi dukun walaupun kehidupan udah modern. Terus, badukun akan komunikasi dengan makhluk-makhluk metafisik yang akhirnya bekerja sama dengan hewan atau menyerupainya. Seringnya menyerupai hewan yang terlihat biasa saja, salah satunya keong atau sipu. Namun keong tunggangan dukun lagi-lagi identik dengan warna hitam atau kemasan. Berukuran lebih kecil, kira-kira 2 hingga 5 mili, datang berombongan dan berusaha masuk ke rumah yang sudah ditargetkan oleh dukun. Kamu pernah melihat mereka di sekitar rumahmu? Semoga saja enggak ya. Karena yang pertama kali menemukan hewan kiriman dukun, biasanya adalah korbannya langsung. Meski bisa saja hewan yang kamu lihat, hanyalah hewan biasa yang kebetulan nyasar. Tapi kalau yang berkeliaran di rumah adalah ular hitam legam, hingga bagian lidahnya, dengan kepala mengerucut dan cenderung besar, serta berukuran tak lebih dari lengan bawah orang dewasa, lalu muncul setiap malam pada pukul 11 lewat, maka kamu patut was-was. Karena ular hitam menjadi hewan yang paling sering digunakan untuk mengirim maksud buruk, yang dilakukan oleh orang-orang yang enggak suka melihat orang lain senang. Dan yang lebih menyeramkan, tentang itu adalah ularnya yang sangat berbisa. Jadi, sekali kena gigitan, memang bisa membahayakan nyawa. Biasanya, orang yang kena kiriman santet, juga akan sering mengalami mimpi buruk bertemu dan diserang ular hitam. Belum lagi jika mimpi itu diberangi dengan kehadiran Lipan di rumah, hawan berkaki banyak dan bisa menyengat ini disebut-sebut sebagai media santet tertinggi dalam ilmu hitam. Bahkan di film horor mistis, orang yang terkena santet biasanya akan memuntahkan berbagai macam benda, seperti paku, jarum, rambut, dan Lipan. Sebenarnya, Lipan bisa saja muncul di kamar mandi, atau sudut-sudut ruangan melalui celah ubin, karena habitatnya memang di tempat lembab. Dan saat bertemu, kamu enggak merasakan apa-apa, maka itu sudah pasti hanyalah Lipan biasa. Karena Lipan kiriman, Lipan biasanya akan langsung memberi gejalah aneh pada tubuh, misalnya perut buncit mendadak, kaki bengkak, dan kesakitan pada sejumlah bagian tubuh. Menurut Primbon Jawa, Lipan banyak memberi petanda buruk. Apalagi dipercaya bagi mereka yang memiliki ilmu hitam, Lipan kerap kali menjadi syarat santet sejak dulu. Sebab sering terdengar cerita, bahwa para korban santet akan melihat Lipan sebelum akhirnya benar-benar mengalami musibah. Sama dengan kalajengking, hewan bercapit berbisa yang juga sering dipakai para dukun untuk memenuhi permintaan orang-orang yang ingin mengirim santet. Entah karena pasangan yang sakit hati, iri dengkinya tetangga, atau dendam keluarga, melalui ritual-ritual dan formula-formula, berupa pantangan dan prosedur ritual, mereka menganggap dukun sebagai pendorong keberhasilan. Kalajengking terus ambil bagian dalam ritual perdukunan ini. Datang tengah malam dan menempati kamar mandi atau kamar tidur. Kalajengking sebagai media santet umumnya gak akan menyengat, tapi membuat seseorang langsung keserupan setelah melihatnya. Ada juga kasus kalajengking, yang entah bagaimana caranya bisa masuk ke dalam tubuh. Seperti yang dialami pria ini, menggunakan medium telur, seorang pria di sebelahnya berusaha sekuat tenaga mengorek-ngorek mulut pria yang terlihat kesakitan itu. Dan tak lama kemudian, beberapa ekor kalajengking keluar dari mulutnya. Ngerih ya? Ada yang pernah melihat korban santet secara langsung? Selain beberapa hewan tadi, kumbang hitam juga masuk dalam daftar hewan pembawa santet. Juga sebagai peringatan, bahwa penghuni rumah akan mengalami nasib sial. Bagi masyarakat Sunda sendiri, kumbang hitam merupakan hewan sakral yang berkaitan erat dengan lagu ronggeng berjudul Bangbung Hideum berarti kumbang hitam yang konon katanya bisa membuat jiwa-jiwa lemah mendengarnya kerasukan. Apakah kamu percaya? Ya, meskipun ajaran agama telah berkembang sebagai bagian yang menentang hal bersifat syirik, tapi adat dan kebudayaan yang turun-temurun dari nenek moyang emang tetap gak bisa dipisahkan. Sekalipun dalam kehidupan modern, dan dukun telah menjadi aset bagi kehidupan masyarakat dan praktik mengirim hewan menunjukkan kepercayaan terhadap magis sebagai fenomena sosial. Gak mau ngomong kamu udah cek rumahmu?